Pelawak Parto Patrio menjalani perawatan di rumah sakit. Dina Risti, istri Parto Patrio, bahkan menyebutkan bahwa suaminya tersebut harus menjalani tindakan medis lanjutan, yakni operasi. Sejauh ini, Dina Risti belum menjelaskan sakit yang diderita Parto Patrio hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pelawak bernama asli Ediso Epono diketahui dirawat setelah dibawa keluarganya ke rumah sakit. Di unggahan Instagram story Dina Risti diketahui, Parto Patrio terlihat sedang menjalani perawatan di dalam mobil ambulans. Dina Risti juga memperlihatkan Parto Patrio sedang menjalani perawatan awal selama berada di dalam mobil ambulans. Parto Patrio juga tampak berbaring di ranjang ambulans dengan mata terpejam. Namun tidak ada penjelasan dari Dina Risti mengenai sakit yang dialami Parto Patrio. Dina Risti juga memperlihatkan Parto Patrio yang sudah berada di ranjang rumah sakit. Namun, Dina Risti belum juga memberitahukan penyakit apa yang dialami Parto Patrio. Dina Risti hanya menyebutkan komedian berusia 63 tahun itu akan menjalani operasi. Di kesempatan berbeda, Olin, manier Amanda Ciesa, menyebut belum dapat melakukan wawancara terkait Parto Patrio. Olin dihubungi karena selalu menemani Amanda Ciesa, anak Parto Patrio. Untuk wawancara Amanda Ciesa terkait keadaan ayahanda papi Parto menunggu waktu yang baik ya. Kata Olin melalui pesan singkat, Rabu, 24 April 2024. Olin hanya meminta doa untuk kesembuhan dari personel grup lawak Patrio itu. Mohon doanya untuk kesehatan beliau, ujar Olin. Semoga penyakitnya segera diangkat dan beliau bisa sembuh, sehat seperti sedia kalah. Amin, kata Olin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.